Hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda semua adalah salah satu isu yang amat-amat luar biasa pendedahan yang amat-amat dasyat yang disampaikan oleh Tunduk Dr. Muhadir Muhammad baru-baru bahwa Zahid tidak layak langsung untuk mengemudi Parti AMRO kenapa? adalah disebabkan Zahid Hamidi mempunyai 47 pertuduhan kes mahkamah ini yang dikatakan Tunduk Dr. Muhadir Muhammad baru-baru ini dan sedia maklum bahwa PRN yang telah diadakan pada 12 Ogos lalu bahwa BN hanya memenangi 19 kerusi berbanding 108 kerusi DUN yang ditandingi BN dan Mahadir juga berkata bahwa AMRO kini bukan lagi Parti yang ditubuhkan sebelum ini tetapi Parti yang telah ditolak oleh rakyat wow ini salah satu isu yang amat-amat luar biasa jikalau Tunduk Dr. Mahadir sudah mengatakan sedemikian apakah yang patut Zahid Hamidi lakukan dan isu yang saya ambil ini baru-baru saja daripada Malaysia kini ianya bertajuk Dr. Mahadir kini AMRO dipandang hina oleh Parti sendiri dan bekas Perdana Menteri yaitu Tunduk Dr. Mahadir Muhammad berkata bahwa AMRO yang dulu telah disanjung kini dipandang hina oleh ahli partinya sendiri berdasarkan prestasi buruk Parti itu pada pilihan rakyat 6 negeri yang telah diadakan pada 12 Ogos lalu dan Mahadir juga berkata bahwa AMRO berubah dengan drastiknya apabila pemimpin Parti itu tidak lagi mengutamakan perjuangan Parti AMRO dan yang dikatakan bahwa kita boleh lihat bahwa AMRO dulu satu parti yang disokong oleh seluruh negara sehingga kita dapat menewaskan British kemerdekaan pun kita dapat capai pembangunan negara pun dapat berlaku semasa AMRO memerintah tetapi apabila ada pemimpin yang bukan utamakan perjuangan AMRO sebaliknya lebih utamakan apa yang pemimpin dapat duit adalah raja rosakkan AMRO sejak itulah kita lihat prestasi AMRO makin merudu ini yang telah dikatakan oleh bekas Perdana Menteri yang pernah menyandang Perdana Menteri selalu sebanyak dua kali yaitu Tun Dr. Mahadir Muhammad baru-baru ini beliau telah mengatakan di salah satu ucapan beliau dan ucapan beliau ini telah pun dirakam dan isu yang saya ambil ini pun memang amat-amat rasmi yang saya dapat daripada balisya kini dan tidak juga Zahid Hamid yang dikatakan namun Tun ada mengatakan juga bahwa Anwar Ibrahim seolah-olah diktator yang dikatakan Mahadir dan situasi itu juga berbeza berbanding sebelum Anwar menjadi Perdana Menteri karena pengerusi PH dikenali sebagai pejuang reformasi dan mahu menghapuskan undang-undang yang dianggap zalim ada kenyataan Perdana Menteri kononnya perkara ini tidak boleh dibincang karena 3R iaitu kaum agama dan raja sepatutnya larangan sebegini diputuskan mulai pengubalan undang-undang di parlimen tetapi Perdana Menteri buat kenyataan ini tidak boleh seolah-olah dia raja atau ditator katanya Tun Dr. Mahadir Muhammad apa yang dikatakannya lagi selama ini kita merdeka lebih 60 tahun bukan kita jadi lebih liberal tetapi jadi kerajaan yang menekan dan menindas katanya Mahadir kepada pemberita pada sidang media di Yayasan Bakari Kuala Lumpur baru-baru dan Dr. Mahadir juga telah mendakwa kerajaan Cuba untuk menggugut dan menutup mulutnya daripada bercakap mengenai masalah yang dialami oleh Melayu ini selepas polis telah merekam percakapan beliau berhubung dua kenyataan yang dibuat bekas ahli parlimen Langkawi itu di media sosial tindakan polis ini adalah satu cara tekanan dan umutan untuk menghalang beliau daripada bercakap berkenaan masalah dalam negeri ini sedangkan apa yang Mahadir cakap semuanya berasaskar fakta yang jelas dan tidak menyalahi undang-undang Mahadir juga telah mendakwa Mahadir juga telah mendakwa kerajaan menggunakan pihak berkuasa secara sesuka hati hingga menjadikan Malaysia seolah-olah negara polis dengan tindakan secara terpilih dan kerajaan boleh membuat apa juga keputusan peguam negara boleh buat apa juga keputusan sama ada mengikut peraturan atau tidak katanya Mahadir dan ini adalah salah satu isu yang amat-amat luar biasa yang saya sampaikan kepada semua sebentar tadi berkaitan dengan apa yang Mahadir sampaikan kepada Zahid dan Anwar Ibrahim jika sudah begini kejadian yang berlaku kepada beliau dan telahpun Mahadir katakan dan kemukakan di media sosial dan percakapan beliau pun telahpun direkam oleh SPRM apakah tindakan yang sepatutnya yang dilakukan oleh Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim adakah Mahadir ini perlu dari pada dunia politik ataupun adakah Mahadir ini perlu didakwa ke mahkamah atas tuduhan-tuduhan yang telah dilontarkan kepada Zahid dan Anwar Ibrahim ini salah satu isu yang amat-amat luar biasa yang pastinya isu rasmi yang baru sahaja disebarkan di media sosial sebentar tadi dan jika isu ini memang-memang rasmi ataupun berkenan kepada hati anda untuk kepada semua pengikut-pengikut ini maupun yang baru saja melihat channel ini jangan lupa sharekan video ini fungsikan kepada rakan dan keluarga anda biar mereka tahu isu terkini yang saya sentiasa sampaikan di dalam channel ini untuk anda semua oke baiklah setakat channel ringkas dari saya jangan lupa tolong saya tekan butang subscribe dan sharekan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye baru saja melihat channel ini jangan lupa sharekan video ini fungsikan kepada rakan dan keluarga anda biar mereka tahu isu terkini yang saya sentiasa sampaikan di dalam channel ini untuk anda semua oke baiklah setakat channel ringkas dari saya jangan lupa tolong saya tekan butang subscribe dan sharekan video ini kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye-bye selamat menikmati selamat menikmati